Halo selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda sedang menyaksikan dialog spesial bersama saya Karisma Kristi selama 30 menit ke depan untuk menemani siang Anda pemirsa. Kalau misalnya saat ini saya bersama dengan salah satu narasumber yang mungkin sudah sangat terkenal di masyarakat Lampung Tengah. Sosoknya sangat mendedikasikan dirinya untuk para petani agar lebih sejahtera. Dia adalah Sumarsono atau yang akrab di Sapa Cakno, Ketua DPRD Lampung Tengah. Selamat siang Cakno, apa kabar? Selamat siang Kristi, sabar baik. Sangat membara sekali kita pakai baju merah hari ini ya. Semangat Cakno? Ya, bahwa merah itu kan identik dengan keberanian. Keberanian. Semangat membara dan selalu siap berjuang. Baik, Cakno, ngomongin tentang berjuang. Anda kan ini sudah menjadi Ketua DPRD Lampung Tengah. Sebenarnya apa saja yang sudah Cakno lakukan? Apakah Anda sudah berjuang untuk masyarakat di Lampung Tengah? Kalau standar formal terkait dengan sebagai Ketua DPRD tugasnya kan tiga ya. Di kantor sana itu satu legislasi, dua anggaran, tiga pengawasan. Yang lebih penting ini, kalau di situ kan sudah jelas tetap protabnya ya, itu melekat sama yang namanya Ketua DPRD, anggota DPRD. Cuma yang perlu digarisbawahi, di luar tugas, pokok, dan fungsi itu, salah satu sumpah jabatan anggota DPRD adalah bagaimana mencerdakan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Nah disinilah yang perlu improv ya, improvisiasi seorang anggota DPRD, seorang pemimpin, bagaimana langkah-langkah di luar budgeting, ada non-budgeting juga yang harus dilakukan. Mencerdakan keutupan bangsa misalkan. Tugasnya sebagai anggota DPRD bagaimana mempostkan anggaran 20% daripada APB di Kabupaten Lampung Tengah berada di pendidikan. Kemudian terkait dengan mensejahterakan rakyat, dengan program-programnya uang yang ada itu dianggarkan di program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada infrastruktur, ada macam-macam lah ya, keagamaan dan lain sebagainya. Tetapi mengingat kemampuan keuangan daerah yang boleh dibilang minimal, nah improv inilah yang harus dilakukan. Bagaimana kita sebagai seorang anggota DPRD atau ketua DPRD menyisihkan sebagian uang yang beritima, baik gaji dan tunjangannya, berimprovisiasi. Kebetulan saya konsen di masalah pertanian. Nah saya berimpro bagaimana membuat bibit, baik padi, jagung, dan alhamdulillah ke depan kita tambah dengan singkong, karena di Lampung Tengah itu mayoritas juga ada yang bertanam singkong. Yang mana singkong itu bisa menjadi produk-produk turunan lainnya. Kalau yang bapak itu nanam singkong, saya janggak hidup. Nah saya ini sudah bisa 75 ton lho per hektare dan ini bukan katanya. Nah kalau saya dikasih uang ratusan miliar untuk meningkatkan budidaya singkong dengan kapasitas seperti yang di Vietnam sana, sampai 100, sampai 150 ton, saya berjanji. Saya berani taruhan, ambil rumah saya kalau saya nggak bisa sampai itu. Tapi bagaimana caranya Cak Noh nih? Agar para petani ini bisa cerdas tadi, bisa mengikuti trik-trik agar mereka bisa menghasilkan lebih dari biasanya Cak Noh. Nah kalau dulu saya banyak turun ke bawah, hari ini saya akan konsentrasi di klinik pertanian yang kami gagas. Nah kami itu berarti bukan sendiri ya, kalau sudah kami kan berarti jamak. Orang pertama jamak. Nah kami gagas klinik pertanian. Kalau yang banyak sekarang pengajian dengan menyentuh rohani, mental, spiritual, kami pengajian di bidang pertanian. Nah ini setiap saya berperiodik, apakah itu malam Sabtu dan Minggu nanti kita undang ke sini. Kita undang ke sini, kita adakan diskusi. Saunya sudah kita buat sebesar ini kan. Dan nanti bisa 50 sampai 100 orang langsung kita berdiskusi dengan mereka problemmu apa, masalahmu apa. Nah disinilah kita bedah. Dan lagi-lagi non-budgeter. Nggak pakai uang negara, nggak pakai ABBD, dan sebagainya. Iya, jadi pemirsa saat ini kami sedang berada di klinik pertanian yang digagas bersama ya Cak Noh. Salah satu pionirnya adalah Cak Noh di kebun Bhinneka Tunggal Ikas. Betul ya Cak Noh yang nantinya akan menjadi tempat konsultasi seperti ini Cak Noh bagi para petani untuk mengatasi masalah-masalahnya. Tapi sebenarnya apa yang menjadi masalah dari para petani sendiri ketika Anda terjun langsung ke petani Cak Noh? Regenerasi. Ini kan problem juga. Karena hari ini anak-anak buddha merasa malu. Kalau terjun ke sawah, terjun ke ladang, dan lain sebagainya. Kenapa? Pemerintah kurang melakukan edukasi. Saya walaupun saya bagian daripada pemerintah, tapi kan nggak cukup saya. Makanya anak-anak kita begitu lulus sekolah, mereka berbondong-bondong mencari kerja. Sementara bagaimana mereka kalau memiliki lahan, dilakukan intensifikasi. Kalau mereka sudah mendapat hasil sampai 2-3 juta per bulan, saya rasa ceritanya akan berbeda. Satu itu, regenerasi. Yang kedua, saprodi. Petani yang paling dibutuhkan di awal sudah saya pastikan, bibit. Berbagai macam benih yang harus kita lakukan edukasi kepada mereka. Saya sebetulnya kalau sudah ngomongin benih yang disebut hibrida, bersertifikat, dan lain sebagainya. Apalagi yang disebut benih mapan dari negara A. Benih ini dari negara B. Benih ini dari negara C. Negara kita ini sejak dahulu kala. Itu adalah berbasis agraris, agraria, artinya pertanian. Bahkan negara-negara di luar itu pergi ke Indonesia, menjajah Indonesia. Karena hasil-hasil pertaniannya bukan yang lain dan sumber alam yang lain. Nah ini kan, ini yang sempat kita lalaikan. Nah, klinik pertanian ini akan membuka itu lagi. Dan ini tidak terbatas kepada orang-orang dekat sini. Seluruh Lampung Tengah dan seluruh Lampung, silahkan hadir kita berdiskusi. Nanti langsung kita buatkan jadwal. Termasuk narasumber-narasumber dan lain sebagainya, pakar-pakar dan lain sebagainya, nanti kita hubungin. Kita hubungin. Hari ini yang hadir kita hadirkan ini. Di samping saya sendiri dengan testimoni-testimoni. Dan ini mulai kita buat seperti ini kan. Kalau memang gak memiliki lahan, kita lakukan edukasi. Ini ada pot. Satu keluarga kalau isinya tiga, memiliki 400 pot seperti ini. Saya jamin, gak akan-akan beli beras. Karena dia sudah memiliki itu. Dan yang lain-lain juga. Makanya di sini terlalu variatif ya. Ada jagung, ada padi, ada lada perdu. Kemudian ada kunyit hitam. Ada vaneli, ada cabai, jawa, cabai, dan macam-macam. Nah inilah. Uniknya ini bisa dimodifikasi ya, Cak Noe. Tidak hanya di lahan luas, tapi bisa di lahan yang terbatas ya. Inilah yang modernisasi. Betul. Ya kan? Inilah yang namanya edukasi. Inilah yang namanya improv. Gagasan yang kita jual. Jadi ini sebetulnya sudah cukup lama kita gagas. Cuma terkait dengan kemampuan keuangan saya yang juga gak banyak-banyak amat. Kita terus lakukan review. Setiap periode. Iya baik. Ini menarik, Pemirsa. Nanti akan kita bahas lagi ya, Cak Noe. Bagaimana sebenarnya cara unik untuk menanam di lahan yang mungkin terbatas. Seperti itu ya, Cak Noe ya. Oke, baik-baik, sampai terakhir di Lampung. Anda juga jangan kemana-mana, karena sesatai kami akan segera kembali dalam dialog spesial Usai Jada Pariwara. Pemirsa sudah masih menyaksikan dialog spesial masih bersama dengan Ketua DPRT dalam bentuknya Sumarsono. Cak Noe yang sangat menarik adalah Anda menggagas ada modifikasi untuk menanam biasanya jagung padi di lahan yang luas. Tapi saat ini Cak Noe membuktikan bahwa sebenarnya bisa di lahan yang sempit. Ini sebenarnya inovasi dari mana sih Cak Noe atau ada keluhan-keluhan yang masuk ke Anda? Makanya Anda terpikirkan untuk membuat modifikasi ini? Yang jelas pada saat kami, saya turun ke bawah, itu mereka pada saat kita ajak turun ke pertanian, alasannya gak punya lahan. Nah karena gak punya lahan, sementara saya tetap konsen dari sana, tentu kami harus melakukan modifikasi, modernisasi. Ada yang namanya pertanian rumahan, pertanian di sekitar rumah kita, dan lain sebagainya. Ada yang memakai hidroponik, dan lain sebagainya. Nah ternyata setelah kita uji hidroponik itu kan memang kalau untuk orang mampu boleh lah ya. Kalau orang tidak mampu juga sama saja. Karena harus memiliki peralatan yang cukup. Peralatan yang cukup. Sudah itu akan menjadi beban pada saat membutuhkan listrik, untuk pompanya, dan lain sebagainya. Nah berdasarkan itu kemudian kami melakukan hipotise di kebun satunya ya, kebun edukasi perjuangan. Nah kemudian setelah itu kami melakukan di pot berkelanjutan. Dan Alhamdulillah padi ini bisa. Maksimal gak Cakno? Maksimal juga, tidak ada bedanya. Jagung sama, cabai sama, dan lain sebagainya. Maka kami ini langsung kami aksi hari ini kita tunjukkan seperti ini. Nah salah satu yang memiliki lahan sempit, tapi bakalan efektif untuk peningkatan sumber daya ekonomi. Ini yang ini, satu lagi ini. Berarti bisa berbagai macam panaman. Bukan hanya kalau gak mau padi, banyak varitas-varitas kita yang lain. Ini apa Cakno? Ini namanya cabai jawa. Cabai jawa di kita ya. Ini rempah yang sangat luar biasa. Ini juga kualitas ekspor. Bisa ditanam, merambat, di tembok rumah, di pagar, dan lain sebagainya. Dan ini kalau sudah berbuah, indah juga Chris. Karena berwarna-warna. Karena berwarna-warna ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Seperti di situ itu kan. Berarti ketika masyarakat memiliki beberapa polybag dengan menanam cabai jawa ini, bahkan bisa mencapai onset yang luar biasa juga sebenarnya. Ya, karena ini lebat sekali ini, ini lebat sekali, banyak sekali. Kalau satu bulan, mereka bisa mendapatkan satu polybag itu nanti kalau setengah kilo sampai satu kilo akan dapat. Satu kilo, sementara kalau kering harganya sampai Rp60.000. Nah, kalau dia memiliki ini, sebulan bisa menghasilkan lima kilo, kali Rp60.000 kan sudah Rp300.000. Paling tidak untuk sabun mandi sudah cukup. Untuk pasta gigi, dan sebagainya kebutuhan hari ini sudah tercukupi dari sini. Nah, kalau mereka lebih intensif lagi, kita lagi juga kembangkan yang namanya Vanelli. Nanti sama, karena semua potensi itu akan saya gali bersama dengan tim saya, orang-orang saya, untuk melakukan hipotise penelitian ini. Tapi ketika masyarakat ini masih penasaran, Cakno, bisa nggak sih Cakno dikasih tahu lokasi dari Kebun Bineka Tunggal Ika ini agar bisa belajar bersama-sama dengan Cakno? Kebun Bineka ini ada di Kampung Nambah Dadi ya, berpatasan dengan Kampung Terbangi Besar. Tepatnya ada di Jalan 12. Nah, di situlah saya membuat yang namanya ke Klinik Pertanian Bineka Tunggal Ika. Nah, di sini juga akan terintegrasi nantinya dengan wisata, agrowisata Bineka Tunggal Ika. Nah, ini kan saya kepengen anak-anak cucu saya nanti hadir di sini. Saya akan bersurat kepada PAUT, TK, dan sekolah dasar untuk menggiring siswanya pendidikan luar sekolah di sini. Makanya di sini akan saya lengkapi berkebaik macam produk-produk tanaman. Ada jeruk bali, ada jeruk piwi, ada durian, ada sirsak, dan macam-macam. Ada padi, ada jagung, ada pepaya, dan sebagainya. Sini nanti variati tanaman itu sehingga anak-anak kita, cucu-cucu saya nantinya akan mengerti. Ini loh, buah A, ini loh pohonnya. Ini loh buah B, ini pohonnya. Dan termasuk variasi ini. Ada padi, ada jagung, ada kunyit hitam, ada kencur. Semua akan kita tunjukkan sama mereka. Tapi kalau misalkan ketika Anda sudah memberikan pembelajaran, seingat Anda paling jauh dari mana, Cak Noh, yang datang waktu itu? Paling jauh? Paling jauh? Ada dari Kalimantan, ada dari Aceh, ada dari Medan. Kalau Jawa kayaknya sudah ya. Lampung juga sama. Berarti Anda benar-benar membuka diri untuk siapapun ya, Cak Noh, yang datang ke sini. Karena bumi ini semuanya kan milik Allah. Kebetulan ini sama negara dikasih hak untuk saya. Tapi ini saya dedikasikan semuanya untuk seluruh rakyat. Bukan hanya untuk saya. Seluruh. Kita berpake ilmu, kita berdiskusi di sini semuanya. Dan itu yang ingin saya lakukan. Kapan Cak Noh mungkin ini Kabupaten Bineka Tenggal Ika akan kembali aktif untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan juga kepada para petanggung? Setelah proses politik yang tinggal nunggu hitungan hari, ini selesai. Karena sekarang saya harus banyak turun ke bawah menyapa, mengingatkan apa yang sudah saya lakukan di tempat masing-masing tersebut. Karena saya yakin hari ini akan banyak orang baik berkeliling ke semua tempat. Rajin silaturahim. Menjadi sangat ramah dan dermawan. Ya kan? Nah saya ingatkan kepada masyarakat, hati-hati. Dia dermawan ini, ada maunya enggak? Dia dermawan ini, apa motivasinya? Dia ramah ini, apakah terjadi selama 3, 4, 5 tahun? Atau hanya 1, 2 bulan ini? Begitu juga dia menjadi sangat rajin silaturahmi. Kepentingannya apa? Dan gitu. Hati-hati kepada masyarakat di tahun politik ini. Perhatikan jejak rekam. Apa, kapan, dimana, orang ini selama ini berpihak kepada siapakah? Apakah selama ini sudah berpihak kepada kaum tuafah? Berhibak kepada rakyat? Atau dia hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi dia, mendapatkan jabatan, dan setelah mendapatkan jabatan, kembali ke asalnya. Lupa kepada rakyatnya. Lupa kepada rakyatnya. Lupa kepada janjinya. Nah, jejak rekam ini tolong diperhatiin. Iya, baik. Saya yakin semua baik. Tapi carilah yang terbaik. Cari yang terbaik ya, Cak Noe. Baik. Cak Noe, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Cak Noe. Lombok Sama Metro TV Lampung. Perbincangan saya bersama dengan Cak Noe, Ketua DPR di Lampung Tengah, akan segera kembali. Usai jedah, Pak Riwara. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam dialog spesial. Cak Noe, sebenarnya saat ini memang kita sudah memasuki tahun politik. Banyak orang baik yang berkebaran, tapi masyarakat harus cerdas memilih siapa yang benar-benar pro rakyat. Sebenarnya apa sih Cak Noe yang ingin Cak Noe tinggalkan? Kesan apa yang ingin Cak Noe tinggalkan selama Anda mendedikasikan diri sebagai Ketua DPRD, Wakil Rakyat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, orang banyak, dan sesamanya. Ini yang mau saya tinggalkan. Ini yang saya mau lakukan. Dan saya berharap yang mau melakukan ini semakin banyak, banyak, dan banyak. Sehingga kebaikan akan betul-betul membumi. Dan dengan kebaikan, niat baik, cara baik, maka semuanya akan menjadi baik. Itulah yang ingin saya tinggalkan. Kalau hari mau mati meninggalkan belang, gajah meninggalkan kadeng, manusia meninggal dia meninggalkan nama baik. Itu saja. Karena sampai hari ini, saya belum pernah melihat, mendengar, ada pejabat, ada orang kaya yang meninggal dunia, membawa hartanya dan jabatannya. Tapi yang ditinggalkan hanya nama baiknya, sejarahnya. Nah, saya mengukir sejarah itu bahwa setelah lama kita menjadi pejabat, selama menjabat sebagai Ketua DPRD, ini yang sudah saya lakukan, akan dikenang oleh masyarakat. Cuma itu saja. Membekas ya, Cak Noh. Iya, Cak Noh, sebenarnya apa sih harapan Anda? Mungkin bisa dikasih tahu kepada masyarakat bahwa tahun politik ini benar-benar harus memilih pemimpin yang pro rakyat dan tidak mudah terprovokasi dari informasi apapun, Cak Noh. Hari ini, ada yang namanya Julia Maya ya, medsos itu, TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Siapa sih yang gak bisa membuat framing, framing seolah-olah dia yang paling baik, seolah-olah dia yang paling peduli, seolah-olah dia yang paling pintar, seolah-olah dia yang paling yes, tetapi tarik mundur lima atau sepuluh tahun sebelumnya. Apa yang sudah mereka lakukan? Pernahkah dia, misalkan, membantu sesama di mana, seperti apa, dan tanpa tujuan? Nah ini yang paling penting, ketulusan. Nah untuk menguji ketulusan itu kan itu. Menguji ketulusan itu pada saat orang berbuat baik, itu tanpa tendensi. Misal, kalau saya sekarang, kan kalau saya kewajiban, karena saya sudah menjabat, ya kan? Sebagian uang saya sisihkan. Ya kan? Makanya saya terus turun ke bawah. Makanya saya selalu sampaikan kepada masyarakat, pakir, miskin, dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. konstitusi. Nah selama ini, kepada mereka yang baik-baik, yang sekarang lagi berteparan di mana-mana, lima, sepuluh tahun sebelumnya, melakukanlah itu. Salah satu. Itu selalu tetap kalau ukur. Yang kedua, jangan lupa, ini mau mengurus rakyat, yang dibayai oleh uang negara. intelektualitas, lihat kata orang Jawa itu, bibit, bebetlah di bobotnya. Apakah betul, dia akan bisa menjadi wakilmu? Apakah betul, kamu kasih kepercayaan kepada dia, bisa mengurus bangsa dan negara ini? Nah itu yang penting. Kalau mengaku, banyak, tapi jejak rekam, yang ditarik mundur, lima, sampai sepuluh tahun, ke belakang, itu, saya berharap menjadi acuan mereka. Tapi kenapa sih, Cak Noh juga tergerak, untuk menjadi wakil rakyat, padahal itu kan bukan tugas yang mudah juga, Cak Noh sebenarnya. Apa yang mendorong? Di awal, saya adalah menjadi, kalau bahasa aktif itu kan, parlement jalanan. Saya hanya berteriak. Kemudian ada yang mendorong saya, kamu capek berteriak-teriak di luar. Kamu masuk, masuk perbaiki, seperti keinginan kamu. Kalau kamu kepingin, ada anggota DPR, yang seperti yang kamu ingin, keinginan begitu jadi, masuk, lakukan. Kamu kepingin program apa, kalau hanya di luar, ya kalau didengar orang. Kamu hanya populer saja, tapi tidak bisa melakukan perubahan secara signifikan. Karena ada lagi seorang ulama yang ngomong sama saya, doa umaro yang amanah, itu lebih makbul, daripada doa seorang ulama. Kenapa? Karena umaro yang amanah ini, dia memegang uangnya, memegang kebijakannya. Sementara ulama berdoa, memberikan nasihat-nasihat. Ya kan? Nah, tapi kalau umaro yang tidak amanah, hancurlah dunia ini. Ya kan? Nah, ini tergerak dari sana, sehingga saya masuk ke sana, dan ternyata memang benar. Uang saya dapat lebih bermanfaat untuk orang banyak. Ya kan? Program saya juga sama, prioritas kepada yang betul-betul kepentingan masyarakat. Dan benar semua. Tetapi tak ada yang semua bisa membalikkan seperti membalikkan telapak tangan. Butuh proses. Proses ini berkelanjutan itu yang penting. Dan insya Allah, terus saya akan lakukan ini. Secara berkelanjutan dengan pola pikir paradigma baru. Total pengabdian kepada masyarakat. Iya, Cano. Sebenarnya kan hasilnya sudah terlihat gitu. Anda sudah menjadi wakil rakyat saat ini, menedekaskan diri untuk para masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Apakah Anda tidak tertarik untuk menjadi bupati, Cano? Hah! Kamu ini bisa ada. Iya, Anda sudah membuktikan. Anda sudah membuktikan Anda bisa menjadi wakil rakyat saat ini. Kenapa Anda tidak terpikirkan untuk bisa menjadi bupati nanti ke depannya? Kita tunggu garis tangan. Tapi ada kebukiran itu. Kita tunggu garis tangan. Iya kan? Saya tidak, saya mempunyai orang yang punya prinsip, saya tidak akan berjuang mati-matian hanya untuk sebuah jabatan. Kalau jabatan tersebut betul-betul tidak bermanfaat untuk orang banyak. Tidak perlu jabatan itu diperjuangkan mati-matian. Tidak perlu jabatan itu dipertahankan mati-matian. Karena jabatan, harta, dan lain sebagainya, itu semua ketentuan dari Allah. Kalau Allah memang berkendak, kenapa tidak? Tetapi kalau pun itu terjadi, saya hanya berharap saya tetap bisa menjaga amanin dengan baik. Sehingga yang betul-betul slogan, menangis dan ketawa bersama rakyat, senyummu adalah bahagia aku, tangismu adalah diritaku, betul-betul bisa saya lagi. Iya, kita harapkan Cakno sehat selalu, bisa terus mendidikan sedikit dirinya untuk masyarakat di Lampung Tengah dan semakin baik lagi di depannya. Amin. Sukses selamat Cakno, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya di Dialog Spesial kali ini. Makasih. Pemirsa Metro TV Lampung, saya sudah berjumpaan kita dalam Dialog Spesial kali ini, luar biasa sekali. Ngarasumber kita kali ini, Pemirsa. Dan jangan lupa juga untuk tetap menyaksikan Dialog Spesial di episode-episode selanjutnya. Saya Karisma Kristi, beserta Rakan Kerja Bertugas. Pamit, udah diri selesai dan sampai jumpa.